Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Lanjutan dari pola-pola hereditas Kita lanjutkan sekarang ke Materi yang kedua Mengenai Pola hereditas Yang akan saya jelasin pada kesempatan ini adalah Mengenai tautan Kemudian pindah silang Kemudian juga tautan seks Serta gagal berpisah Selamat penyaksikan Pada matris sebelumnya Kalian sudah mempelajari Menyimak tentang Tiga penyimpangan semu kumendal Polimeri, kriptomeri, epistasis, dan epistasis Yang poin 4 sampai 7 Kita pelajari Di powerpoint Dengan buku BSE Sebagai pendapinya Nah kemudian Di penyimpangan Pola hereditas yang lain Yang akan saya jelaskan adalah Mengenai tautan Pindah silang Atau crossing over Tautan seks Dan gagal berpisah Kita akan Meng-compare ya Atau membandingkan Bagaimana Pola pikir mendel Kemudian Bagaimana pola pikir Dari pindah silang Pemahaman dari pindah silang Dan juga bagaimana Pemahaman Dari Pautan Tautan Maaf ini bukan putan ya Tautan atau pautan Atau linkage Nah ini Percobaannya Ini dilakukan oleh Morgan Cuma Bagaimana Percobaan yang dilakukan oleh Morgan Tetapi Dengan Menjelaskannya Dari Pola pemikiran Mendel Yaitu Persilangan Antara Lalat buah Jadi Morgan itu menjelaskan Lalat buah ya Rosopila Melanogaster Lalat buah Yang Badannya Kelabu Kelabu Saya Panjang Dengan Induk pertamanya Dengan Lalat buah Lalat buah Badan hitam Saya pendek ya Ini B besar Kelabu B kecil Hitam P besar Panjang P kecil Pendek Seperti ini Ini gametnya Ini F1 nya Adalah 100% Kelabu Panjang Kemudian P2 nya Dilakukan Tes cross Jadi F1 Disilangkan Dengan induknya Yang homo Jigot Resesif Ini tes cross Namanya Kalau kesini Dengan yang homo Jigot Dominan Itu dalam Namanya B cross Dilakukan Tes cross Nah Ini Seperti ini Nah Kedudukan Gen pada Kromosomnya Kalau menurut Pola pikir Mendel Setiap Gen itu Terletak Pada Kromosom Yang Berbeda B besar B kecil B besar B kecil Ini adalah Kromosom Ya Vertikalnya Yang Tanda hubungan kecilnya Adalah Lokusnya Disinilah Terdapatnya Gen Lokus itu Kan Tepat Terdapatnya Gen Pada Kromosom Jadi Lokasinya Seperti ini Ketika Terjadi Duplikasi Maka Masing-masing Gen itu Akan Menjadi Dua B besar Besarnya Dua B kecil Dua Dan seterusnya Nah ini Gametnya Disini Ada Empat Kita Lihat Kita tahu Dua pangkat N Berarti Ada Empat Macam B besar B besar B besar B kecil B kecil B kecil B kecil B kecil Ada empat Ini ada satu Kemudian kita Buat papan catur Seperti ini Nah nanti Maka keturunannya Adalah ini Nah Perbandingan Peneltype F2 nya Adalah Kelabu Panjang Satu Kelabu Pendek Satu Hitam Panjang Satu Hitam Pendek Satu Atau Seperempatnya Realnya Real hasil Dari percobaan Yang dilakukan Oleh Morgan Itu Kelabu Panjang Ada 255 Ekor Kelabu Pendek Ada 245 Ekor Hitam Panjang Ada 240 Ekor Dan Hitam Pendek Ada 260 Ekor Jadi Satu Satu Ini Tidak Tidak Sama Persis Tetapi Kalau Dibulatkan Kan Ini Mendekati Satu 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 Nah Menurut Morgan Jika 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 KP nya Sama Dengan Atau Relatif Sama Dengan Rekombinan Nah Nah Ini Kombinasi Parental Adalah Yang Kelabu Panjang Dan Hitam Pendek Maksudnya Adalah Kombinasi Yang Sama Dengan Induk Ini Kelabu Panjang Dengan Hitam Pendek Itu Ada 515 Ini Adalah Kombinasi Parental Ini Dijumlakan Dengan Rekombinasinya Itu Ada 485 Ekor Yang Ini Dengan Yang Ini Dijumlakan Ini Kan Kalau Disederhanakan Kan 1 Berbanding 0,942 Ini Relatif Sama Nah Menurut Morgan Jika Jika Perbandingan KP Relatif Sama Atau Sama Dengan RK Maka Persilangan Tersebut Menunjukkan Tidak Ada Peristiwa Tautan Dan Tidak Ada Peristiwa Pindah Silang Kalau KP Sama Dengan Rekombinasi Itu Tidak Ada Tautan Dan Tidak Ada Pindah Silang Kemudian Bagaimana Kalau Terjadi Tautan Ini Sama Induknya Sama Seperti Tadi F1 Dilakukan Test cross Dengan Yang Ini Di P2 Di Sini Sama Induknya Cuma Kedudukan Gennya Pada Kromosom Berbeda Kalau Di Sini Setiap Gen Terletak Pada Kromosom Yang Berbeda Nah Kalau Terjadi Tautan Gen Ini Terdapat Pada Kromosom Yang Sama B Besar P Besar Dan B Kecil P Kecil Nah Inilah Gen Yang Bertautan Nah Gen Yang Bertautan Itu Kecenderungannya Ketika Terjadi Miosis Dia Tidak Bisa Memisah Secara Bebas Jadi Kecenderungannya Akan Terus Bersama Nah Ketika Terjadi Duplikasi Ya Ini kan Terus Seperti ini Ada Empat Di sini Bersama Sama Itu Gamet Yang Terbentuknya Bukan Empat Macam Tetapi Hanya Dua Macam Yaitu B Besar P Besar B Kecil P Kecil Jadi Gametnya Hanya B Besar P Besar Ini Sama B Kecil P Kecil Sebab Ini Bertautan Dan Kecenderungannya Ini Tidak Bisa Memisah Secara Bebas Sedangkan Yang Ini Ini Tetap Sama Hanya Satu Macam Hanya B Kecil P Kecil Nah Kalau Dibuat Papan Caturnya Seperti Ini Silahkan Nah Kalau Kita Lihat Disini Perbandingannya Kelabu Panjang Ini Satu Hitam Pendek Satu Nah Ini Kelabu Panjang Dan Hitam Pendek Adalah Kombinasi Parental Sama Kan Dengan Induknya Nah Jika Pada Keturunan F2 Dihasilkan Seribu Ekor Lalat Buah Maka Jumlah Nyata Lalat Buah Keturunannya Sebagai Berikut Kelabu Panjang Itu Realnya Diperoleh Ada Ternyata Ada 510 Ekor Yang Hitam Pendek Itu Ada 490 Ekor Ini Kan Kombinasinya Kombinasi Parental Semua Ini Kalau Dijumlakan Kan Seribu Ekor Nah Jika Menurut Morgan Jika Kombinasi Parental Pada Keturunan Keduanya 100% Itu Menunjukkan Terjadinya Tautan Jadi Ada Peristiwa Tautan Jadi Keluar Dari Hukum Mendel Sebab Berbeda Penjelasannya Disini Letak Pada Kromosomnya Kalau Terjadi Tautan Kan Seperti Ini Nah Bagaimana Kalau Terjadi Tautan Dan Pindah Silang Menurut Morgan Seperti Ini Nah Ini Inuknya Sama F1 Sama Test Cross Ini Dengan Ini Nah Ini Gennya Bertautan Seperti Ini Yang Untuk Inuk Yang Ini Tidak Nah Disini Karena Setelah Terjadi Duplikasi Ini Ada Pindah Silang Pindah Silang Ya Ini Tidak Nanti Gamet Yang Terbentuknya Meskipun Terjadi Tautan Nanti Ada Empat Macam Tetap B Besar P Besar B Besar P Kecil B Kecil P Besar B Kecil P Kecil Sama Ada Empat Macam Jadi Sama Dengan Pada Peristiwa Pola Pikir Menurut Mendel Cuma Berbedanya Disini Karena Kalau disini Ada Tautan Dan Pindah Silang Ada Tautan Dan Pindah Silang Gitu Ini Pakai Papan Catur Hasilnya Seperti Ini Kelabu Panjang Kelabu Pendek Hitam Panjang Hitam Pendek Satu 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 Tapi Ternyata Realnya Dari Seribu Ekor Anak Yang Dihasilkannya Ternyata Yang Kelabu Panjang Itu Ada 300 Kelabu Pendek 180 Hitam Panjang 200 Hitam Pendek 320 Nah Kalau Kita Inventarisir Jumlah KP Itu Ada 620 Jumlah RK Ada 380 Artinya Jumlah KP Itu Lebih Dari 3 RK Nah Kalau Terjadi Seperti Ini Maka Menurut Morgan Itu Ada Peristiwa Tautan Dan Plus Dan Peristiwa Pindah Silang Gitu Berbeda Kalau Disini KP KP Relatif Sama Dengan RK Berarti Tidak Ada Tautan Tidak Ada Pindah Silang Kalau KP 100% Berarti Terjadi Tautan Kalau KP Lebih Dari Rekombinasi Maka Ada Tautan Dan Ada Pindah Silang Nah Itu Perbandingan Pola pikir Menurut Mendel Terjadi Tautan Dan Terjadi Tautan Dan Pindah Silang Nah Dari Peristiwa Ini Kita Bisa Menentukan Berapa Besarnya Nilai Pindah Silang Nah Untuk Menghitung Besarnya Nilai Pindah Silang Adalah Jumlah RK Dibagi Jumlah Keterunan Dikali 100 Jadi Jumlah RK Tadi Ada 380 Keterunan 1000 Maka Nilai Pindah Silangnya 38% Jadi Semakin Besar Jumlah Rekombinasinya Maka Nilai Pindah Silangnya Semakin Besar Sekarang Materi Gagal Berpisah Atau Non Disjunction Pada Pembentukan Gamet Normal Pada Manusia Jika Seorang Perempuan Menikah Dengan Seorang Laki Laki Maka Gamet Yang Terbentuknya X Dan XY Keterunannya Adalah 50% Laki Laki 50% Perempuan Kalau Dibuat Pepat Yang Seperti Ini X X X X Ada 2 Perempuannya 2 Laki Lakinya 2 2 2 Atau Disedarakan 1 Atau 50% 50% Sama 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 Kalau Terjadi Pembentukannya Tidak Normal Ini Seharusnya Dari Sini Kalau Normal X X X X X X Y Gamet X X Ini Artinya Gagal Berpisah Pada Satmeosis Ini Yang Laki Lakinya Normal Kalau Kalau Ini Terjadi Persilangan Maka Nanti Akan Menghasilkan Keturunan Yang Ini Triple X 50% XXY 50% Jadi Ada 50% Laki-laki 50% Perempuan Sama Nah Cuma Setelah Diteliti Kalau Karena Terjadi Peristiwa Gagal Perpisah Ini Akan Menyebabkan Keturunannya Cacat Ini Pada Manusia Adalah Menjadi Wanita Super Kelebihan Satu Kromosom X Nanti Lebih Jelasnya Pada Hyaluritas Pada Manusia Yang Ini Laki-laki Sindrom Clean Able Ter Ini Cacat Juga Kelebihan Satu Kromosom X Ini Gagal Berpisah Jadi Seharusnya Pada Proses Pembentukan Gamet Di Sini Hanya Satu Kromosom Sek X Setiap Sel Di Sini Karena Gagal Jadi Pada Selnya Itu Ada Dua Kromosom Sek Kemudian Gagal Berpisah Pada Lalat Buah Ini Percobaan Morgan Juga Ini Induknya Jantan Ini Maaf Ini Betina Ini Jantan Ini Yang Jantannya Tidak Gagal Berpisah Normal Nah Disini Kemungkinan Kalau Terjadi Gagal Berpisah Maka Akan Ada Tiga Kemungkinannya Ada Kromosom Sek X X Tidak Berpisah Salah Satu Sehingga Nanti Ada Yang Tidak Memiliki Kromosom Sek X Atau 0 Sedangkan Yang Normalnya Adalah X Jadi Kemungkinan Tiga Kalau Terjadi Nanti Persilangan Akan Seperti Ini Nomor Satu Dan Nomor Enam Ini Normal Nomor Dua Dan Nomor Lima Ini Yang Tidak Normal Ini Akibat Gagal Berpisah Pada Lalat Betina Nomor Tiga Dan Empat Juga Tidak Normal Ya Dia Kekurangan Ini Kekurangan Satu Kromosom Sek Ini Juga Sama Ini Kelebihan Masing-masing Satu Kromosom Sek Ini Penelitiannya Pada Lalat Buah Kemudian Tautan Sek Saya Ambil Contoh Disini Pada Peristiwa Buta Warna Kalau Orang Melihat Warna Magic Lain Lengkap Orang Yang Buta Warna Itu Ada Yang Parsial Jadi Tidak Bisa Membedakan Warna Tentu Tidak Tau Warna Merah Atau Kuning Gitu Juga Yang Buta Warna Total Jadi Kalau Buta Warna Total Itu Karena Dia Tidak Hanya Bisa Hanya Tau Hanya Bisa Melihat Warna Hitam Dan Putih Saja Seorang Wanita Normal Menikah Dengan Laki-laki Buta Warna Ini Normal Perempuannya Laki-lakinya Buta Warna E CBY CB-nya Color Blind Nah Ini Seharusnya Tidak Boleh Ada Kromosom Sek Ada Gen Lain Ini Yang Dimaksud Dengan Tautan Jadi Tautan Itu Adanya Gen Lain Yang Menempel Pada Kromosom Sek Ini Tautan Sek Yang Seharusnya Tidak Boleh Terjadi Ini Ada Akibatnya Nanti Akan Seperti Ini Keterunannya X XCB Dan XY Ada 50% Laki-laki Normal Ini Normal Laki-lakinya Tetapi Perempuannya Adalah Carrier Atau Pembawa Buta Warna Kalau Dengan Papan Catur Seperti XX Ini Perempuannya Normal XCB Nah Ini Keterunannya Nomor Satu Ini Adalah Perempuan Carrier Dia Normal Tetapi Membawa Buta Warna Jadi Perempuannya Normal Tetapi Membawa Gen Atau Sifat Buta Warna Ada 2 Atau 50% Carrier Yang Laki-lakinya Normal Jadi Ada Laki-laki Normal 50% Sisanya Adalah 50% Wanita Carrier Buta Warna Jadi Kalau Tautan Sek Itu Adanya Gen Lain Pada Kromosom Sek Yang Seharusnya Tidak Ada Gen Lain Pada Kromosom Sek Demikian Penjelasan Mengenai Tautan Sek Gagal Berpisah Serta Pindah Silang Dan Tautan Mudah-mudahan Kalian bisa Memahaminya Kalau belum Paham Terus Ulang Ulang Kembali Penayangan Videonya Insya Allah Kalian bisa Memahaminya Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh